Intro Ya semakin menarik perbincangan kita di sekolah kali ini Bagi anda yang mau bergabung kami masih buka line interaktif Anda bisa telepon di 0274 44 77 666 Dan kami masih bersama dengan Kepala Bidang Rehabilitasi BNNPDI Dr. Iswandari Baik tadi ceritanya semakin menarik ya dokter ya Ini terkait juga tadi ada penelpon yang menyampaikan Ada artis yang sudah berkali-kali tertangkap gitu Ini berarti faktor kondisi lingkungan Bagaimana sosial dia sehari-hari interaksinya itu juga berpengaruh Nah ini kalau untuk yang adik-adik masih SD, SLTP, SMA itu berarti kondisi lingkungan juga harus sangat dijaga atau gimana ya dokter? Ya makadari itu di dalam yang namanya institusi penerima wajib lapor Itu harusnya disitu kan di dalam peraturan pemerintah ya Nomor 25 tahun 2011 Itu tentang institusi penerima wajib lapor Seharusnya kalau orang tua maupun saudara tahu bahwa dia itu sudah sebagai korban penyalahguna Biasanya kan korban dulu biasanya diajak-ajak itu ya namanya korban Ataupun sudah terlanjur jadi pecandu Itu wajib hukumnya untuk membawa dia untuk diperiksakan ke lembaga rehabilitasi yang IPWL itu Institusi penerima wajib lapor sebetulnya Itu voluntary, sukarela Baik kita terima telepon dulu, ada yang sudah menunggu Selamat sore ya RBTV Halo Mas, mas Iya Selamat sore sudah masuk dengan ibu siapa? Siapa yang tanya? Halo Baik sudah terputus mohon maaf mungkin bisa diulangi untuk telepon kami kembali di 0274-4477-666 Kami tunggu silahkan Bisa dilanjutkan tadi untuk institusi penerima wajib lapor Iya jadi sebetulnya kalau kita tahu itu harusnya langsung dibawa ke institusi penerima wajib lapor itu tadi Misalkan kalau yang sudah berjalan saat ini di Rumah Sakit Jiwa Gracia Itu sejak tahun 2010 itu sudah buka kita Jadi ada rawat jalan, sekarang malah sudah ada rawat inapnya Nanti di sana gratis Karena yang membiayai adalah Kementerian Kesehatan Kalau IPWL Kesehatan Dan nanti setelah di IPWL Kesehatan Sudah selesai Nanti biasanya kita lempar ke Kita rujuk ke institusi penerima wajib lapor yang sosial Karena untuk rehabilitasi harus medis dan sosial Tidak bisa hanya medis saja Sosial juga berperan Iya Karena untuk merubah perilaku Kemudian yang lain-lain Spiritual Itu nanti di sosial Kita coba terima telepon lagi ya dokter Selamat sore Selamat sore RBTV dengan Ibu siapa di mana Halo Iya selamat sore Ibu Halo Silahkan pertanyaannya Halo Halo Gak bisa Halo Gak bisa masuk mungkin Halo Iya langsung pertanyaannya silahkan Ibu Iya Ini saya mau nanyakan bagaimana sekolah sejuruh untuk Maju kami rehabilitasi Ada lagi Sudah Baik Tidak bisa langsung ditanggal pisah kan dokter Jadi untuk tadi ya IPWL itu tadi Jadi nanti datang saja ke lembaga rehabilitasi yang IPWL tadi ya Terutama kesehatan dulu mestinya ya Kemudian Harus membawa fotokopi KTP Kalau dia masih belum mempunyai KTP ya pendampingnya Dan itu harus ada pendampingnya Kemudian nanti setelah sampai di lembaga rehabilitasi itu nanti akan diperiksa ya Diperiksa fisik, psikis Kemudian juga di assessment Assessment itu untuk menentukan Dia Ringan, sedang, berat Kemudian nanti ada rencana terapi Apakah dia nanti terapinya nanti rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap Itu Jadi itu nanti seperti itu Jadi yang penting datang saja ke sana Ke IPWL Itu kemarin waktu pameran di Taman Pintar Sudah kami bagikan itu ya Lifret-lifret Kemudian kami juga sudah membuatkan apa Banner-banner itu ya Mestinya Itu kan terbuka untuk umum ya Sudah saya florkan gitu Jadi Seperti itu Nya Ibu nanti Datang saja ke lembaga rehabilitasi Saat ini Di apa Semua RSUD Juga kemarin sudah kami latih itu Dokternya, perawatnya, psikolognya Sudah kami latih RSUD ya Kalau mau ke RSUD Jadi seperti orang sakit biasa Jadi Jangan dikira ini Spesial itu ya Jadi sama Jadi ini sebetulnya sama Kliniknya nanti tanya saja Dimana klinik untuk rehabilitasi Kadang mungkin Dari orangnya sendiri itu sudah Ingin untuk segera Sembuh selesai Tapi dari pihak keluarga Masih menganggap itu aib Seperti apa kalau begitu dokter? Malah justru itu Kita sadarkan melalui siaran ini Melalui siaran ini Supaya mereka malah justru mengantar Mengantar ke tempat lembaga rehabilitasi Supaya nanti ditentukan Setelah assessment nanti tahu Dia ringan, sedang, atau berat Kalau ringan Dan sampai sedang kan bisa saja rawat jalan saja Mungkin di RSUD ya Kemudian yang deket-deket ya Semua RSUD buka ini sekarang Jadi kalau rawat jalan masih bisa beraktifitas Seolah-olah Yang sekolah juga bisa tetap Bisa Jadi ini sama dengan Kalau diabetes melitus ya Kencing manis Harus kontrol rutin Sebetulnya sama Namun kan dibesar-besarkan Karena ini ada keterkaitannya dengan hukum Kalau hipertensi sama DM kan tidak Karena ini masalahnya kan Ada keterkaitan dengan hukum Itu kan kalau Memiliki lebih dari Yang ditentukan Kalau menyimpan Itu enggak boleh memang Oke dokter Kalau tadi kan diprogramkan Ada family support system Nah rata-rata Kalau pada saat Family group tadi ya Nah kalau pada saat tersebut Hal-hal apa yang biasanya Terungkap dari pihak keluarga Kalau tadi kan Kalau dari pecandu Mereka menyampaikan bahwa Kita justru semakin stres Kalau kayak gini Di intimidasi terus Kita akan semakin stres Nah kalau dari keluarga Apa yang Fakta-fakta yang terungkap Seperti apa? Permasalahnya dari keluarga Dia itu kan Masih juga ada stigma Jadi stigma oleh tetangga-tetangganya Nah ini yang perlu disadarkan juga Bahwa nanti akhirnya juga Banyak juga itu Seperti dulu HIV AIDS itu Juga seperti itu ya Malu ya kalau HIV AIDS Sekarang kan sudah tidak lagi Sama itu sebetulnya nantinya Bahwa itu nantinya Penyakit Maka dari itu Kalau Markotika itu Pencegahan sangat amat penting Yang sama sekali belum memakai Ya kalau HIV AIDS kan Tidak tahu ya Itu karena penyakit ya Kalau ini kan Karena Karena memakai gitu ya Jadi memakai kan Mestinya kan Walaupun itu korban Tapi kan Dianya sendiri Dengan kesadaran Kita secara sadar Tapi saat awal gitu ya Kalau penyakit kan Kita kadang-kadang Tidak tahu ya Itu bedanya kan disitu Itu Jadi Jadi Dari family Family support group Yang nantinya Akan mendampingi juga Akan menyupport mereka Itu keluhannya Yang pertama ya Memang lingkungan Lingkungan itu masih Ya itu tadi Ada juga yang Habis siaran seperti ini Tangga saya bilang Wah itu dibunuh saja Kok dibunuh Nah nanti kalau ternyata Anaknya dia Apa harus saya bunuh Kan ya tidak ya Nah nanti mati semua Habis ya Nah malah justru Justru yang sudah pernah Direhabilitasi Nanti juga Harus apa Mawas diri Dan sekarang Sudah tidak boleh testimoni Karena Suatu saat juga Dia bisa relap Oke Suatu saat bisa relap Walaupun sudah 10 tahun 15 tahun Kejadian yang di Bandung itu Banyak ternyata Iya dia sudah Merasa Pede ya Sudah Bercaya dirinya Gede Biasanya Biasanya memang Ada fase-fasenya Waktu Apa Di rehabilitasi itu Ada fase bahwa Dia itu merasa Sudah Oh saya Sudah Tidak bakalan Bahkan sudah bertahun-tahun Bisa relap Berarti Harus Kontrol lagi Setelah itu Maka dari itu Nantinya Dijakkan nanti ya dokter ya Kita tidak dulu Untuk komersial Dan Anda ingin Tahu bagaimana jawaban dari Dokter Iswantari Tunggu saat lagi Setelah jiran berikut Di Bincang Jang Sore Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya